Intro Didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Wakil Bupati Tanah Toraja, Jumat 14 Oktober 2022 meresmikan kampung berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting di Lembang Bulian Mas Sabu, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Acara yang dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat serta pihak BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hidup sehat agar angka stunting di Tanah Toraja dapat ditekan Selain kampung berkualitas, launching dapur sehat untuk mengatasi stunting juga diresmikan Wakil Bupati di Lembang Lea, Kecamatan Makale, yang ditandai dengan pemukulan gendam Sementara dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah terus berupaya menanggulangi stunting salah satunya dengan melaunching kampung keluarga berkualitas dan dapur sehat Lebih lanjut Wakil Bupati Tanah Toraja menjelaskan jika program dapur sehat merupakan pemenuhan gizi terhadap anak usia dini dan ibu hamil adalah sebuah inovasi yang luar biasa dari instansi terkait Jadi ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa dari instansi terkait untuk menanggulangi status gizi di tengah-tengah masyarakat terutama stunting yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua karena kegiatan ini terutama mendekankan bagaimana pemenuhan gizi masyarakat melalui bahan makanan yang ada di sekitar masyarakat karena bahan makanan yang ada di sekitar masyarakat ternyata itu mampu dan bisa diandalkan untuk menanggulangi kekurangan gizi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dapat mempunyai daya mungkin untuk keluar dari gejala-gejala atau angka kejadian daripada stunting itu sendiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemkab Tanatoraja Ria Minolta Tanggo menjelaskan jika pelaksanaan dua kegiatan yakni pencanangan kampung keluarga berkualitas dan launching dapur sehat tujuannya untuk mengatasi stunting sehingga melalui program tersebut lembang dan kelurahan bisa menjadi kampung keluarga berkualitas secara fisik dan mental dengan dukungan lintas sektor sebagai upaya menekan stunting dalam pemanfaatan lahan pekarangan Kami telah melaksanakan dua kegiatan yaitu pencanangan kampung keluarga berkualitas dan launching dapur sehat atasi stunting kami mengharapkan bahwa 159 lembang kelurahan akan menjadi kampung keluarga berkualitas dengan demikian dapat menghasilkan keluarga yang bukan saja berkualitas secara fisik tetapi siklis dan mental dan juga ada masuknya beberapa lintas sektor yang akan meningkatkan perbaikan kualitas keluarga tersebut kemudian untuk dapur sehat atasi stunting ini adalah salah satu inovasi dari BKKBN untuk mengatasi pencegahan dan percepatan penanganan stunting jadi dengan diharapkan pemanfaatan lahan pekarangan bahan pemakan lokal yang ada di sekitar pekarangan masyarakat itu akan menjadi salah satu bahan lokal untuk dijadikan sebagai bahan makanan perbaikan gisi untuk anak-anak stunting dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!